Terima kasih. Meskipun seperti saya kemarin katakan, yang malang dalam sejarah Malaysia ini, kemerdekaan media akan terjadi ketika media tradisional dalam keadaan merosot. Jadi meskipun ada kemerdekaan, tapi impactnya mungkin tidak besar. Tapi siapa tahu selalu kemerdekaan bersuara membantu banyak. Kita, negeri kita ini ya, berdua, itu menarik. Karena sama dan tidak sama. Jadi ada perasaan sama, tapi pada saatnya berbeda. Kalau dengan Singapura, we don't have that problem. Ya sudah berbeda saja. We don't expect nothing. Kalau di Indonesia dan Malaysia, kita merasa mengetahui, tapi tidak mengetahui. Sebaliknya, karena begitu berdekatan. Dan makin lama, meskipun bahasa kita kan agak drift away. Tapi sebetulnya, kalau saya perhatikan, makin mirip. Lebih mudah berbicara dengan orang Malaysia sekarang, terutama di kota daripada dulu. Juga mungkin bagi orang Malaysia. Karena media kan saling bertukar. Dan itu menurut saya bagus. Tapi itu menimbulkan ekspektasi yang menarikan. Kita ini sepertinya sama, harus mirip pada sejarahnya lain. Itu buang waktu. Orang Indonesia, kalau mau mengkritik Indonesia, pakai Malaysia. Atau mana, namunnya Malaysia. Orang sama saja. Selain the grass is greener, juga boleh dipakai untuk kampanye kritik.